Intro Kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Ikan pemakan daging Biasanya ikan Kiranha nih bener Nyaya Ini cengar cengir gerti gak ini Piranha itu anda tahu Piranha itu kalau ada Dilempar di kolam misalnya Piranha kita pelihara ya Itu anda kasih makan ayam Itu dimakan itu dagingnya habis Iya kan dia pemakan daging Itu termasuk Makanya Ikan pemakan daging Biasanya ikannya ayam Terus sayurnya apa Sayurnya Sayurnya apa Eh saya tanya Bapak ini Bapak ini sudah jelas Sudah jelas Bapak tak Ikannya ayam itu kalau buat manusia Kita peras mana nih ikannya apa ayam Bapak Piranha peras mana ikannya ayam Ini saya beritahu ya Dalam kamus besar bahasa Indonesia itu Ikan ada dua pengertian Yang pertama Ikan adalah binatang yang hidupnya di dalam air Kulitnya bersisik Dia bertulang belakang dan sebagainya Itu pengertian pertama Yang kedua Ikan Pengertiannya adalah lauk Teman nasi Teman dari nasi Itu dalam kamus besar bahasa Indonesia ada dua itu Yang kedua Ikan pemakan daging Itu untuk yang mana? Ya ikan pemakan daging ada kan? Itu termasuk yang definisi yang mana? Biasanya ikannya Ayam Lauknya ayam Atau Nyayam Terus minumnya apa minumnya dia? Dia gak perlu minum Nih bedanya ikan dengan anda Itu kalau orang habis makan cari minum Kalau ikan itu makan sekaligus minum Iya Ikan pemakan daging Ini masih ngerti gak nih Si Ari kayaknya masih gak ngerti nih Ikan ayam daging Karena menurut saya ikan Ikan P itu gak makan daging Ikan P itu makannya Ini bukan ikan P Ikan pemakan daging Ikan pemakan daging Biasanya ikannya ayam Ikannya itu diartikan lo Manusia yang makan nasi Biasanya ikannya gitu loh maksudnya Ikan pemakan daging Mana ada ikan P makan daging Ikan P makannya apa ya? Tadi saya keseluruh dia Lama-lama keseluruh kamu nih Enak banget kita ngerti Orang paham gak? Kita tidak memerlukan paham atau tidak Yang penting kita terhibur disini Selanjutnya Gak ada 3 kotak lagi silahkan dipilih 7 menurun 7 menurun 7 menurun Pertanyaannya selain pasir Dan batu bata Orang biasanya membangun rumah pakai Semen Pengen Pengen yang gak tukar Pengen yang gak tukar Pengen yang gak tukar Saya hanya memberitahu Bapak aslinya semen kan Gak tau Teman Tolongin dong teman 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 Selain pasir dan batu bata Orang biasanya membangun rumah pakai Sampo Sampo Kita kunci sampo Tiga Dua Satu Kita bisa menjawab Bisa-bisa pak Apa jawabannya? Katanya Semen Semen Cemen Selain pasir dan batu bata Sepeda jangan pakai SMA ya Pakai C Semen Selain pasir dan batu bata orang biasanya membangun rumah pakai Cemen 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 Selain pasir dan batu bata orang biasanya membangun rumah pakai YMB Waduh Bangun rumah gak pakai kamar bingung Iya bingung Semuanya dapur Semuanya ruang kamu Wah Ini rumahnya jadi Gue gak ada kamar Sih saya tadi Saya pernah ngeliat ada tukang bangunan Lagi bangun rumah tapi gak ada kamarnya Rumah makan dia bangun Ada kamar kecil pasti Kamar apaan? Kamar kecil? Gak ada Kamar Oh gak bisa Itu sebenernya disikat dong bagi kaca gak perlu lagi tembok-tembok Ih Gak ada kamar Kamar kecil Kamar kecil Bu rumah makan ini ada kamarnya gak? Oh mungkin berapa hari gak pernah tuh Rumah makan gak ada kamar Pak Rumah apa? Makan Berarti kita ganti pertanyaannya membangun rumah makan gitu Iya Oh rumah Berarti menurut bapak Yang namanya definisi rumah harus ada kamarnya Hah Ayo Nih saya tanya Iya Selain pasir dan batu bapak Iya Orang biasanya membangun rumah Nah Nah kira-kira itu membangun rumah apa Bisa aja membangun rumah makan Gak bisa Masa orang gak punya rumah Punya rumah makan Emang dia tidur di rumah Harus punya rumah dulu Baru bangun yang lain Emang orang bangun rumah sakit dia harus sakit dulu Oh gak bisa Tapi dia kan sudah punya rumah baru bangun punya rumah sakit Iya Ada orang punya rumah sakit tapi gelandangan gak punya rumah Gak bisa Iya Emang dia menerima rumah hantu dia harus jadi hantu dulu Saya tanya Kalau tau dia bangun rumah sakit Justru rumah sakit itu banyak sekali kamarnya Karena hitungannya rumah sakit itu berapa kamar Ya tadi kan larinya kesat Bukan berapa luas Tapi kenapa bapak pakai pasir sama batu sih Loh Yang memang bangun rumah bukan pakai pasir pakai batu Tapi Terus setelahnya kamar Harusnya air kerikin Air kerikin Yang sejenis gitu loh Batu batak Kayak kata itu adalah kunci untuk dibangun Tetapi untuk membangun bukan dibutuhkan kamar Bledain bi sama me Makanya pakai Bapak itu sering gini deh bapak itu Bapak itu mengelombokkan sesuatu Setelah itu Yang jawabannya ini lain Sekarang saya tanya Gatian doa Oh iya 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 Bapak itu bisa gini Ini saya kasih contoh pemikiran bapak itu gini Orang ke kebun binatang Ya kan Melihat gajah Singa Jerapah Dan Selokan Monyet Kalau bapak enggak pasti Orang ke kebun binatang Melihat jerapah Singa Monyet Dan Dandan Dandan Maksudnya gitu Jadi kalau ke kebun binatang Dandan dia Kan gitu bapak itu Ini Anda bisa mengatakan bapak itu Biasanya selalu Mengelombokkan Iya Tapi jawabannya Anda udah tahu kan saya gitu Iya Lah kenapa anda gak jawab ini kamar tadi Kan udah tahu saya gitu Karena gak nemu Sudah mengerti ya Bapak terakhir kali ini pak Apanya Bapak ngasih pertanyaan kayak gitu Besok-besok saya gak maulah Ya bener nih Enggak 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 Bangun rumah Pakai kamar Biar gak los Ini rumah Gudang 8 boleh 8 8 pak 8 mandatar Saat kita memasak Masakan keasinan Karena terlalu banyak Garam Banyak kamar kali ya pak itu Banyak gardu Banyak laku 3 2 1 Banyak gerak Banyak gerak pak Banyak gerak kita kuji Akhirnya dia keringetan netes dia keringetnya Saat kita asing masak Masakan keasinan karena terlalu banyak gerak pak Gerak 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 Netes Terlalu banyak curut 3 2 1 Sudah curut Terlalu banyak Sirih 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 Kita kunci sirih Saat kita memasak Masakan keasinan Karena terlalu banyak Sirih Sirih Saat kita memasak Masakan keasinan Karena terlalu banyak Masakan keasinan Masakan keasinan Masakan keasinan Tidak mungkin sempat-sempat Kalau bapak ngomong terlalu banyak Merem Berarti dia akan sering merem Sering merem Sering merem Karena apa spesifikasi Sering merem Karena sering merem Keremnya Kambil terus Mau ngambil apa Ini maksudnya masaknya Sambil ngigo pak Ya kok ngido-ngigo mah orang tidur Gak Ini gak masuk akal Pak Ya memang silahkan Kamu keluar boleh Pak Pada saat dia ngambil itu Kan dia merem Tau dari mana itu Kena kemasakannya Sama tau gak kenapa Langga asin dong Wah Bapak pernah ngomong Makan bareng nih Makan bareng Ini makanan kayaknya kurang asin nih Iya neng Kedapur Kedapur yang masak Pak tolong kasih merem dikit dong Hal apa pak yang menyebabkan orang Atau motivasi apa tuh orang tersebut Bajangan merem Kalau mungkin Kedip iya Karena memang dalam satu Kedip iya Merem itu durasinya Lebih dari sekian detik pak Lebih dari Lebih dari Satu menit lah ya Kalau merem Gini Nah itu kedip Kalau merem Nah bayangin Ada orang kayak begini Terus dia masak Gimana caranya tuh pak Ngambil centong Ngambil Kebanyakan Kebanyakan Ya kan Pas melek Pas melek Tau tau udah di blog Nih Nih Orang Tidur Itu pasti merem Iya Tapi tidak semua orang merem Itu tidur Ya i know Iya kan Nah merem yang tidak tidur Itu mungkin dia melakukan aktivitas Orang lagi belajar Tiba-tiba merem Ya gitu kan Bedanya apa Merem tidur Dan merem sedang melakukan aktivitas Kalau merem tidur memang matanya tertutup Iya Tapi kalau meremnya orang beraktivitas Itu kedipnya yang Lengket Ada orang kedip lengket Ada orang kedip lengket Ada orang kedip lengket Hei Hei Ini pertanyaan terakhir Silahkan belum ada yang bisa Rebutan Aduh kantainya masih bersih lagi Apa apa Oh Ini rebutan Oh gabar nih Aturannya adalah Siapa yang menekan tombol Terlambat Dikurangi 50 Duh 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 Cepetan Cepetan Duh Duh Cepetan Jawabannya kita gak tahu Yang kita gak tahu Yang penting cepet aja Pertanyaannya Dua menurun Ada Lima kotak Terakhir R Yang mengendalikan kuda Supaya baik jalannya dikurangi menekan lebih dulu kurang 50 saya mau bencet apa di sini Pak nggak ada buktinya kenapa saya mau bencet sama aku diginiin Pak sumpah justru kalau diginiin harusnya langsung tep kecuali saya tarik gini tuh kan berarti dia mengakui apa yang dilakukan kurangi 50 kasar kasar sabar 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 pak sudah dikunci bibir oh mari kita lihat Pak bibir tim B menjawab sabar tim A menjawab bibir apakah salah satu jawaban dari mereka adalah jawaban yang benar salah satu dari tim itu jawabannya benar atau mungkin yang lain yang mengendalikan kuda supaya baik jalannya adalah ini burung yang pernah naik Dilman kalau kusir suaranya gimana masing-masing beda kalau di Jogja kalau kita naik Dilman gitu masalah yang melakukan itu kan orangnya tetap orangnya Bapak pernah gini misalnya orangnya tapi kudanya nggak diapa-apain kudanya didiemin teman di dikira naksin boleh nih misalnya kuda ini kita nggak ngamai kecuali ada orangnya ada orangnya Pak dan Pak ya Bapak menulis itu cek cek kita akan membacakan skor akhir dari tim B mendapatkan minus 150 dan tim A memenangkan dengan minus 50 tim A berhasil memenangkan kuis pada malam hari ini dan tim A berhak tidak mendapat hadiah apa silahkan Bung Alek selamat kepada pemenang kali ini satu unit alat DJ yang dipersembahkan oleh TV tanpa gambar Sun Sing TV yang hanya bisa didengar silahkan bawa pulang silahkan hadiahnya adalah alat ini dapak-gabak DJ segini mana pilihnya nggak enak nih ini canggih banget ini canggih orang terbaru mini portable alat DJ makin kecil wakin canggih kan emang kotaknya sekarang pakai otak brownies ini J doang Pak ini alat alat J D nya hilang nih pasti nih J toh enggak dong ini apa huruf apa J J nah ini ada tulisan alat di J J alatnya alat DJ nama Tua tim A alat DJ nya sudah diterima dan sekarang kita beri hadiah untuk pemirsa yang paling cepat dan tepat menjawab kuis atau TTS untuk pemirsa di rumah tadi tujuh kotak hurufnya yang ketiga A supaya tidak mudah dicuri orang menyimpan uang di ini dia jawabannya ya selamat 500 ribu rupiah dan kekuatan oke kalau gitu Nica sekarang kita mau mendapatkan konklusi tentang overprotective ayo cepat konklusi musik-musik biar romantis kita berbicara masalah overprotective ingat terutama dalam mendidih anak jangan terlalu overprotective artinya terlalu banyak atau berlebihan dalam melarang karena ingat anak terlalu banyak larangan bisa membuat dia kepala batu tapi anak sering di bangunan membuat dia jadi tukang batu pak pak sebelah mana overprotective itu pak ada itu overprotective apa disitu pak dia yakin makan pisang batu juga pak manfaatnya untuk kehidupan manusia untuk memperbaik untuk memperbaik ya luar biasa luar biasa terima kasih Terima kasih kepada Monik Terima kasih kepada teman-teman yang ada di studio Terima kasih kepada perguruan tinggi Mitra Lampu Terima kasih kepada penonton yang ada di rumah yang selalu siap menantang WIB Dan jangan lupa untuk saksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu Karena akan ada saya Nabila Putri Kami pamit undur diri, sampai jumpa Terima kasih